Iblis Sungai Telaga Jilid 19 Tan Hang mempunyai telinga yang peka dan macu yang awas, sedangnya bertempur itu telinganya lantas mendengar suara kuda berlari-lari disusul dengan tawari yang dari anak kecil Segera ia menangkis satu serangan dari engeng, lantas ia lompat mundur beberapa tindak untuk menoleh ke arah dari mana datangnya suara kuda dan tawa Hingga ia lantas mendapat lihat Hang Kun di atas kudanya lagi memeluki si bocah riang gembira itu Ia heran hingga ia terus mengawasi saja Selama Rit Hiong dan Hang Kun mengadu kepandaian di kuil Goini di Hang San, Nona Tan Hang telah mencintainya maka itu ia tahu dan mengenali Gok Hang Kun Sekarang ia melihat pemuda itu bersama seorang bocah, mengawasi siapa ia merasa bahwa ia rada-rada mengenalnya Ah, siapakah bocah itu pikirnya? Karena orang berlompat mundur, karena datangnya si anak muda dan si bocah, Ngai Eng Eng juga menunda penyerangannya Bahkan ia lantas menghadapi Gok Hang Kun untuk bertanya Saudara, apakah kaulah murid pandai dari Et Yap Toti yang dari Hang San Hang Kun merangkapkan kedua belah tangannya? Penaga ingatan dari Ngai Lociampuat kuat sekali, sahutnya sambil memberi hormat itu Kita sudah berpisah beberapa tahun tetapi Lociampuat tetap masih ingat kepadaku, Gok Hang Kun, murid dari Heng Sanpei Jagotua itu tertawa Bagaimana dengan gurumu, saudara, adakah ia baik-baik saja tanyanya? Sudah beberapa tahun aku tidak bertemu dengannya, terima kasih, Lociampuat, guruku sehat-sehat saja, sahut si pemuda Eng Eng menunjuk haoyan Saudara Gak, adakah anak itu putramu? Ia tanya pula Sungguh seorang anak yang tampan sekali ditanya begitu, Hang Kun terguguh Tak dapat ia menjawabnya tapi juga tak boleh ia menyebut anaknya Gok Teng atau Rit Hiong Terpaksa, ia berpura-pura batuk Eng Eng menghela nafas Kata ia perlahan Ketika beberapa tahun yang lampau itu, aku si orang tua berkunjung ke Goinih, saudara Gak Kau masih seperti seorang bocah, maka tidaklah disangka Seng waktu mengalir lewat cepat sekali Sebentar saja beberapa tahun sudah berlalu, atau sekarang saudara adalah ayah dari seorang anak Haa tak ada maksudnya Eng Eng akan menggodia orang atau mengejek Tetapi kata-kata dan tawanya itu membuat merah muka dan telinga Hang Kun Dia ini malu sendirinya hingga dia mencari alasan untuk menoleh ke lain arah Ketika Hao Yang telah melihat Tan Hong, tiba-tiba dia memanggil nama Mama Eng Eng mendengar suara bocah itu, ia heran Ia ingat sikapnya Hao Kun barusan yang agak jengah Maka mau ia menerka yang wanita itu adalah istrinya si anak muda Hal ini membuatnya likat sendirinya Sebab sebagai seorang dari angkatan tua, ia sudah menghadang istrinya seorang dari angkatan muda Oh, saudara Gak, harap sudi apalah kau memaafkan aku katanya kemudian Aku hendak membantu mencari kitab ilmu pedangnya Tiongit Hiong Maka barusan aku telah berlaku keliru, sudah bertempur dengan nyonya Gak Tan Hong pun melengat karena bocah itu memanggil mama kepadanya Ia mengingat-ingat kapannya dan di mana pernah ia melihat si bocah Sekarang ia mendengar suaranya si jago tua, ia menjadi tidak senang Ia bukan istrinya Hao Kun Maka berbangkitlah sepasang alisnya melentik Orang Sinai, jangan kau mengaco tidak karuan bentaknya Jangan kau beragak dengan ketua bangkaanmu Siapa bilang aku istrinya dia? Kau tahu, dia justru lagi kebingungan sebab dia gagal dalam urusan asmaranya dengan Pek Giok Peng Mendengar suaranya si nona, Hang Kun segera memutar kudanya untuk terus dikasih lari kembali ke arah dari mana dia datang tadi Dia merasakan suasana tidak baik bagi dirinya Dalam bingungnya dia berlalu tanpa menyapa lagi ngai-engeng Sementara itu Tan Hang selekasnya ia menyebut namanya Giok Peng Sekonyong-konyong ia ingat tampangnya bocah tadi Bocah mana pernah ia lihat di gunung Siaw Sitsan ketika di sana ia bertemu dengan Giok Peng Selagi ia menempur nona Pek, nona itu telah mengempul seorang anak kecil dan anak itu mirip dengan anak ini Mengingat ini lantasnya ingat juga bahwa anaknya Pek Giok Peng adalah anaknya Tio Yit Hiong Oh kenapa anaknya Tio Yit Hiong berada di tangannya Gak Hang Kun demikian pikirnya atau kecurigaan berkelebat di benak otaknya nona ini Inilah heran, inilah aneh Maka berpikirlah ia dengan keras Gak Hang Kun aneh Mungkinkah dia tengah men gila demikian Tan Hang pikir pula Hatiku telah aku serahkan pada adik Hiong maka itu perlu aku ketahui urusan ini Aku mesti susul Hang Kun guna memperoleh kepastian tentang anak itu Maka itu segera setelah mengambil keputusannya memberi hormat pada ngai-engeng saya berkata Lo Ciam Pua katanya Lo Ciam Pua hendak membantu Tio Yit Hiong mencari kitab ilmu pedangnya yang hilang Karena itu hendak aku menanya Tahukah Lo Ciam Pua anaknya Yit Hiong itu siapa namanya Itulah pertanyaan di luar sangkaan Eng-eng heran hingga ia menunduki kepalanya untuk berpikir Kalau tidak keliru, anak itu bernama Hau Yan Sahutnya kemudian Mau apakah kau menanyakan tentang anaknya Yit Hiong itu? Setelah memperoleh keterangan itu Tan Hang berkata di luar jawaban yang ia harus berikan kepada si jago tua Katanya singkat Demi urusannya adik Hiong mesti aku ludas menyusul Gak Hang Kun Maka itu maafkan aku tak dapat menemani Lo Ciam Pua lebih lama pula Dan berhenti kata-kata itu Si Nona sudah berlompat lari hingga di lain detik ia sudah lenyap di telan sang rimba Lagi-lagi eng-eng melengat Dialah seorang jago tua tetapi dia kena dibikin bingung tindak tanduknya Tan Hang dan Hang Kun itu Karena dia tidak dapat menyusul pemuda dan pemudi itu Terpaksa dengan lega dia pun pergi melanjuti perjalanannya Tan Hang kabur ketian ke etin Ia sampai di pasar sesudah cuaca gelap Di sana sini rumah-rumah sudah menyalakan api terutama rumah-rumah makan Sekalipun malam keadaan ramai sekali Ada banyak orang masih mondar-mandir Ia melalui beberapa jalan besar tidak juga ia menemukan Hang Kun Mungkinkah dia melewati tempat ini pikirnya kecewa berbareng penasaran Di depan situ justru seorang jongos lagi memelihara si ekor kuda Ia masih mengenali itulah kudanya Hang Kun tadi Sekarang si Nona mendapat kenyataan itulah penginapan merangkap rumah makan Dengan tindakan perlahan, ia memasuki ruang restoran Matanya diam-diam dialihkan ke seluruh penjuru Maka legalah hatinya waktu di satu pojok terlihat Hang Kun ada bersama Hau Yan tengah menghadapi barang santapan Meja itu berada di dekat jendela Untuk memperoleh kepastian anak itu Hau Yan Atau bukan kalau benar Hau Yan Dialah putranya Rit Hiong atau Giyok Penglantas ia bertindak menghampiri terus secara tiba-tiba Ia memanggil Hau Yan Hau Yan Mama datang anak itu tengah dibujuki Hang Kun untuk memakan nasinya Ia mendapat dengar panggilan itu secara mendadak Ia mengangkat kepalanya dan menoleh Mama ia lantas memanggil Mama dan lantas terhampir menghiraukan nasinya Hendak ia berlompat turun dari kursinya Hang Kun terkejut, dia heran Dia menahan bocah itu dan membujukinya Ketika dia menoleh, dia mengenali Nona yang tadi bertarung dengan Ngai Engeng di dalam hutan Dia tidak kenal Nona itu, dia makin heran Kenapa Nona itu memanggil Hau Yan? Tadi di dalam rimba juga heran yang Hau Yan memanggil mama kepada wanita itu Itulah bukan mamamu kata ia kepada si anak Dialah seorang molar Hau Yan anak manis, makanlah Mari, lekas makan kata-kata Hang Kun tidak keras Tetapi karena jarak antara ia dan Tan Hong dekat Si Nona mendapat dengar dengan nyata Seketika juga merahlah mukanya Ia dikatakan molar Bukan main gusarnya ia Di pihak lain, sekarang ia memperoleh kepastian anak itu Ialah anaknya Ithiong Lian Giok Peng Maka hendak ia merampas si anak dari tangannya pemuda itu Tapi ia adalah seorang Nona Kang O yang berpengalaman Tak peduli usianya masih muda Ia tidak mau segera menunjuki kemurkaannya Maka ia menghampiri meja yang dekat dengan mejanya Hang Kun Ia kata pada jongos yang menghampirinya Ia menyebut beberapa rupa sayuran Hang Kun terus memujuki Hau Yan yang ia layani dengan telatan Ia mengeluarkan sapu tangan guna menyusuti mulut si anak dan menyeka kedua tangannya Sembari berbuat begitu, ia pun menggunakan ketika untuk makan dan minum Sembari menantikan barang hidangan, Tan Hong mengasah otaknya Mulanya dia berniat berlompat kepada Hau Yan untuk memeluknya dan terus melompat pergi guna mengangkat kaki Hanya sesaat ia merubah pikirannya itu Ia khawatir percobaan itu gagal Ia percaya Hang Kun bukan seberangan orang Pasti tak mudah baginya bertempur sambil mendukung Hau Yan Ia tentu tidak dapat lari pesat dan bakal tersusul kalau Hang Kun mengejarnya Pula masih ada satu soal lain, bagaimana kalau Hau Yan kaget dan menangis? Maka ia menyabarkan diri seraya terus memutar otaknya, mencari pikiran dan kesempatan yang baik Hang Kun sendiri, berat dia merasai pikirannya Karena si Nona tidak bertindak terlebih jauh dan Hau Yan pun nam saja Tak dapat ia berbuat apa-apa terhadap Nona yang tidak dikenal itu Dia berdiam tetapi otaknya bekerja terus Biar bagaimana, dia mencurigai Nona itu Hau Yan sendiri tak dapat duduk berdiam saja Entah apa yang dipikirkannya Dia mengawasi Hang Kun, yang matanya mendorong ke satu arah Kedua tangannya ada pada pipi dan telinganya yang dia garuk-garuk tanpa dia merasa gatal Tan Hang terus memasang metu secara diam-diam Tak lama datanglah jongos dengan barang hidangan yang dipesannya Justru itu si Nona mendapat satu pikiran Tidak ayal pula, ia mencoba mewujudkan itu Secara diam-diam ia mengisyaratkan jongos itu membawa semangkau daging ayam ke megjanya Hang Kun Ia sendiri secara diam-diam berbangkit bangun, bertindak mengintil di belakang jongos itu yang kebetulan bertubuh besar dan gemuk Selekasnya ia sudah datang dekat Hau Yan, dengan kecepatannya yang luar biasa, ia mengulur tangannya dan menyambar bocah itu, terus ia berlompat lari keluar Hau Yan menyangka orang bermain-main dengannya, ia bukan takut atau kaget, ia justru tertawa, maka Tan Hang lekas-lekas membekap mulutnya Setibanya di luar, Nona itu berlompat naik ke atas genteng Tuan, mari cobai daging masakan kami ini berkata si jongos kepada Hang Kun sambil ia meletakkan mangkuk ayam di depannya pemuda itu Dia bicara sambil bersenyum Dia menuruti kehendaknya si Nona sebab menuruti kebiasaannya menyangka tentulah muda mudi itu mau main pacar-pacaran hingga ia bakal mendapat hadiah berarti Mari cobai, Tuan, itulah si Nona disana yang memesannya untuk Tuan Hang Kun tengah berpikir hingga pikirannya itu terintang Ia mengawasi jongos itu yang kembali berkata padanya Lekas cobai, Tuan, jangan Tuan sia-siakan kebaikan Nona itu Kali ini si jongos menoleh, akan menunjuk kepada Tan Hang Atau dia lantas berdiri menjublak sebab si Nona tak nampak sekalipun bayangannya Hang Kun juga terperanjat Ia tidak melihat Nona yang ditunjuk itu Yang hebat ialah ketika ia menoleh ke kirinya haoyan, bocah itu tidak ada di tempatnya Celaka serunya Lantas ia menolak tubuh si jongos buat terus berlompat keluar Dia tahu yang dia telah kena orang akali Dia menyesal sekali yang dia seperti buta metu dan pikiran sebab dia terlalu keras mengasah otaknya hingga dia tidak melihat haoyan telah orang sambar Tepat di ambang pintu, Hang Kun berhadapan dengan seorang tua Eh, eh, saudara Gak, kau tergesa-gesa kenapakah tanya si orang tua ialah ngai eng-eng yang baru saja tiba Mulanya Hang Kun melengak atau segera dan menanya Lo Ciampual, apakah barusan Lo Ciampual mendapat lihat Nona yang kita ada urusan di dalam rimba tadi eng-eng menggeleng kepala Tidak sahutnya Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Hang Kun lompat ke samping orang tua itu buat terus lari keluar guna menyusul Tang Hang Maka di lain saat, lenyap sudah ia di jalan besar yang gelap, yang tak disampaikan cahaya api Tan Hang berlaku cerdik sekali Sengaja ia lompat naik ke atas genteng Ia percaya Hang Kun pasti menerkanya sudah kabur terus Ia pula tidak lari terus, hanya sambil mendekam di atas wungan, ia mengintai ke arah pintu penginapan Hingga ia melihat si anak muda lari keluar itu, mungkin untuk terus meninggalkan Tian Keotin Sampai sekian lama, jago wanita dari hak kentu itu masih mendekam saja dan hau yang ia peluki terus Setelah mendapatkan Hang Kun belum juga kembali, legalah hatinya Tapi yang paling membuatnya lega ialah waktu ia mendapat kenyataan bocah di dalam pelukan atau empoannya itu sudah tidur pulas Rupanya bocah itu senang sekali dipeluki seorang wanita yang membuatnya merasa hangat Apapula itulah wanita yang dia panggil mama Dengan berhati-hati Tan Hang berjalan di atas wungan menuju ke ujung genteng di mana terdapat sebuah gang yang gelap Di situ dia berlompat turun Ia tidak terpergoki siapa juga Di dalam gang itu ia berjalan cepat melalui tiga tikungan baru ia muncul di jalan besar Selama si Nona berdiam di atas genteng seng waktu berlalu dengan cepat Maka itu waktu mungkin sudah jam dua Di jalanan umum itu sangat sedikit orang yang masih berlalu lalang Dengan cepat ia kembali ke rumah makan tadi, kali ini untuk meminta kamar Maka selanjutnya ia tidur pulas bersama-sama puteranya It Hiong itu Selama itu Nona Tan ini sudah memikirkan tentang Hang Kun Ia berpengalaman dan teliti Ia dapat menerka apa yang Hang Kun bakal lakukan sesudah anak muda itu gagal menyusulnya Ia menerka mesti Hang Kun menyusul keluar kota Maka itu dengan berani ia ke hotel bahkan untuk tidur nyenyak Itulah yang dinamakan tipunya kakak tua pulang ke serangnya Dan dengan demikian Hang Kun kena diperdayakan Besok paginya Tan Hang mendusin dari tidurnya Buat seterusnya membawa sikap tenang-tenang saja Dapat ia membuat Hiong tidak banyak ruwal Sebab anak itu memangnya anak baik Paling dahulu ia ajak si bocah bersantap lantas Ia membayar ruang penginapan dan santapan baru ia bawa Hiong meninggalkan rumah penginapan itu Sekarang ini Tan Hang sudah memikirkan masak-masak Hendak ia menyerahkan Hiong kepada Yit Hiong sendiri Supaya senang dan puaslah hatinya pemuda yang ia gilai itu Ia percaya kapan diok pengketahui ialah yang membantu anak mereka Nona itu tentulah berkesan baik terhadap dirinya Ia tidak jelas bersedia ia bersuamikan Yit Hiong Tak peduli pemuda itu telah mempunyai istri Asal Yit Hiong menerimanya puas sudah hatinya Dengan membawa Hiong, Nona cantik dari Pulau Ikan Lodan Hitam itu menuju Kyo Kiong San Selagi Nona tan melakukan perjalanan itu Baiklah kita menoleh dahulu kepada Gak Hang Kun Benar seperti terkaan Tan Hang, dia lari terus keluar kota Inilah sebab di dalam kota sendiri semua jalan besar dan gang sudah ia jelajahi Dan Nona itu bersama Hiong sudah tak tampak Dia masgul dan mendongkol sekali Di luar kota, dia menghampiri rimba yang gelap Di sini siuran angin malam membuatnya bagaikan terasadar Dia menggigil lantas sirna pengaruh alkohol yang membutakan pikirannya Lantas dia berdiri dalam dan berpikir Ia memperhatikan keadaan di sekitarnya Ia melihat jalanan Ia juga menduga-duga kemana si Nona telah mengambil jalan Di luar kota itu sama ada sebuah jalan besar yang jalanannya berliku-liku sampai ke rimba itu Tak ada jalan lainnya Di waktu malam seperti itu rimba gelap Itulah saatnya untuk orang bersembunyi dengan aman Lantas Hongkun menggunakan akal liciknya Berkatalah ia seorang diri dengan perlahan Eh, budak bau berapa tinggi kah kepandai angu? Mana dapat kau lolos dari metu dan telingaku? Lihat, akan aku bekuk kau Habis berkata, ia berdiam sebentar Itulah tipu menakut-nakuti orang yang bersembunyian Dia kata dia benar mengumpatkan diri di situ Lewat sesaat karena tidak ada hasil dari gerakannya itu Ia lari memasuki rimba buat mulai menggeledah rimba itu Sampai kepalanya bermandikan keringat Tak juga Hongkun berhasil dengan usahanya itu Ia mendongkol berbareng dingung Mendesak Giyokpeng ia tidak berhasil Mencuri kitab Sam Chai Tiam gagal Dan kali ini menculik haoyan bocah itu Kena orang bawa kabur di depan matanya Siasyalah segala dayanya Maka sekarang ia menjadi uring-uringan sendiri Sampai tubuhnya bergemetaran Masih anak muda ini berjalan mundar mandir Masih dia mencoba mencari Tan Hong Ia mirip orang yang otaknya terganggu Satu kali dia bersiul nyaring sekali Hingga burung-burung kaget dan terbang Tidak lama rasanya terdengar Sudah suara turun burung kucika bernyanyi Dan itulah tanda dari tibanya Seng Fajar Anak muda ini kantuk, letih dan pening kepalanya Pikirannya kacau, napasnya memburu Ia menembusi hutan menuju ke jalan umum Jalan tanpa tujuan Tengah hari itu, ia tiba Kembali di kecamatan Hang Dwe Dengan surat cekat, terdengar dari mulutnya Anak haoyan Adik peng ia berjalan dengan kepala tunduk Maka itu, di waktu ia memelok di sebuah pengkolan Hampir ia bertabrakan dengan seorang wanita Sampai telinganya mendengar cicitan Orang buta Kau men gila Ia dan tangannya wanita itu melayang Hang Gun terperanjat Ia mengangkat kepalanya Melihat datang serangan Ia berkelit Lantas ia berdiri mengawasi Maka ia melihat seorang nona dengan baju merah serta pedang di punggung Rambutnya yang panjang tergerai di punggungnya dan matanya mendelik terhadapnya Di dalam keadaan seperti itu, matanya Hang Gun bagaikan kabur Maka juga ia melihat si nona seperti Tan Hong Ia menjadi gusar Budak bau bentaknya Apakah kak sangka kau dapat lolos dari tangannya Tuan Gak Mu ini? Hadia lantas maju satu tindak Kedua tangan berbareng diluncurkan Nona itu bukannya Tan Hong Iyalah Cip Mo Siao Wan Goat Bajingan wanita nomor tujuh dari pulau Chu Leong Tu Dia sebenarnya tengah dalam perjalanan bersama kedua orang kakaknya yaitu Limolam Hang Hoan Bajingan nomor lima Mereka bertiga mau pergi ke Hengsan buat mengundang It Yap Tojin Gunasudi memantui mereka Di tengah jalan pengundungan Hengsan, Wau Goat kebetulan bertemu dengan Tiong It Hiong Kontan dijatuh cintat terhadap pemuda tampan dan gagah itu It Hiong mirip pulau suci di tengah lautan, mudah dipandangi sukar di jamah, hingga ia menjadi bersusah hati dan kesusahan hatinya itu cuma dapat disimpan di dalam dada Dengan hati tidak karuan rasa dia mengajak kakak seperguruannya berpesiar kemana dia suka Dia berniat Melegakan hati, siapa tahu justru dia berpapasan dengan Hang Kun Dia tidak kenal si anak muda yang justru adalah muridnya It Yap Tojin karena ia menyangka pemuda itu ceriwis Dia lantas mendamperat dan menyerang Lantas Nona Siao menjadi marah sekali Orang bukan minta maaf tapi justru menyerangnya Dengan gerakan jurus silat bajangan berkelebat, ia berkelit terus ke belakang orang guna dari situ balik menghajar Hang Kun bukan sembelarang orang, tak kena ia diserang secara begitu Cepat luar biasa ia membalik tubuh guna menghajar balik pada Nona itu Maka beradulah tangan mereka berdua hingga keduanya sama tertolak mudur separoh tertelanting Justru itu tibalah Lan Hang Hoan dan Bok Chee Lao yang berjalan belakangan Mereka itu terkejut sebab mereka mengerti muridnya It Yap Tojin Sedangkan Imam itu adalah orang yang bantuannya mereka harapkan Sambil lari menghampiri mereka berseru Sumoai Tahan Sumoai ialah panggilan yang berarti adik seperguruan wanita Siang Wan Goat mengangkat mukanya mengawasi anak muda itu atau si anak muda mendahului berlompat pula, menyerang lagi padanya Itu pula serangan dasyat sekali Ia berniat berkelit atau rambut kepalanya kena terasampok hingga jepitan rambutnya yang berkepala burung pung kena terasampok jatuh Ia menjadi sangat gusar, ia lantas menghunus pedangnya Justru itu waktu ia mendengar cegahan kedua saudara seperguruannya itu Terpaksa ia menyimpan pedangnya dan mundur setindak akan menoleh Kepada kedua saudara itu Hang Hoan dan Chee Lao sudah lantas tiba Mereka itu menggoyang-goyangi tangannya Jangan bertempur mereka kata Kita ada orang sendiri Hang Kun mendolong mengawasi dua orang yang baru tiba itu mulutnya bungkam Hang Hoan mengawasi anak muda itu dan memandang adiknya Ia menyangka di antara dua orang itu ada suatu perselisehan untuk dapat mendamaikan Ia terus bersenyum kepada mereka Kemudian sembelari tertawa ia kata kepada si anak muda Gak laote dengan memandang muka tipis dari aku yang mengenal gurumu yang terhormat dan kau sendiri Aku minta sukalah kau memaafkan adikku ini Ia kata dia telah melakukan sesuatu yang tak menyenangimu Kemudian kepada Wang Goatia lantas menerangkan Sumoai, inilah saudara gak murid pandai dari Etiopto Tiang Hahaha Kalau tidak bertempur kalian tentulah tak kenal satu dengan yang lain Suara tawa orang membuat Hang Kun dapat berpikir hingga ia tak lagi seperti orang lupa ingatan Ia lantas mengawasi Hang Hoan bertiga terutama Hang Hoan Terus ia berkata, oh kakak lem sudah lama kita tak berjumpa meski ia mengucap demikian Pemuda ini belum sadar seluruhnya Maka itu ia lantas nampak keheran-heranan Bokce elau melihat gerak-gerik orang ia menarik ujung bajunya Wang Goat dan bertanya perlahan Sumoai, kenapa kau bentrok dengannya? Ditanya kakaknya merah mukanya si Nona Cis katanya sengit Dia nampak sopan tetapi dia ceriwi sekali C. E. Lau bersenyum, ia menggodia adik seperguruannya itu Kau cantik bagaikan bunga, jangan heran kalau kupu-kupu berterbangan mengitari ataupun menolehmu Hahaha, Nona itu merasa likat, dia menoleh ke lain arah Dengan begitu dia tidak mengambil kata-kata kakaknya yang nomor dua Lam Hang Hoan melihat suasana masih keruh itu Lantas ia memberi hormat pada Hang Kun untuk berkata pula Gak Lao Teh, sampai jumpa pula Lantas ia menoleh kepada dua kawannya untuk mengedipi mati Setelah mana ia bertindak mengajak dua saudara itu melanjuti perjalanan mereka Siang Wan Goat berlalu dengan ogah-ogahan Bahkan ia menjebih terhadap si anak muda yang dianggapnya ceriwis itu Gak Hang Kun melengak sebentar lalu mendadak ia berseru Saudara Lam tunggu dulu Hang Hoan membalik tubuh Ia berdiri menanti Ada apakah Gak Lao Teh tanyanya Hang Kun masih berpikir sejenak sebelumnya ia tanya Saudara Lam, apakah tadi di tengah jalan kau bertemu dengan seorang Nona dengan baju hitam? Pertanyaan itu membuat Hang Hoan lantas menerka bahwa si Nona berpakaian hitam itu adalah pacarnya anak muda ini yang nampak lagi bingung sekali Bahwa mungkin mereka itu berdua tengah bertengkar Maka ia tertawa dan menjawab Tidak, saudara, aku tidak menemui Nona seperti yang kau tanyakan itu Baiklah saudara jangan bingung Kau harus ketahui sifatnya wanita Mungkin dia sedang bergurau dengan saudara Baiklah saudara lekas susul Barangkali kau akan lekas dapat menyandaknya Habis berkata Hang Hoan membalik pula tubuhnya buat melanjuti perjalanannya Dengan cepat menyusul kedua saudaranya Hang Kun sebaliknya menganggap kata-kata orang benar adanya Tanpa berpikir lagi ia pun melanjuti perjalanannya sekarang dengan cepat Segala sesuatu bisa terjadi Demikian dengan Hang Kun ini Di saat ia mendekat Hang Dewi Ekoan di tengah jalan besar Ia justru berpapasan dengan rombongannya Pek Giyok Peng dan Pek Tian Leong Dan selekasnya Nona Pek melihat si anak muda Naiklah darahnya Dengan meti merah dibuka lebar ia menghunus pedangnya Mana hau yang ia menegur dengan tebasan pedangnya itu Hang Kun terkejut Dia tak sempat berlompat mundur maka dia melengak dengan jurus silat Tia Poan Kyo Jembatan besi Masih dia terlambat sedikit Baju di dadanya kena terpapas hingga ke kulitnya Hingga kulitnya itu terluka dan mengeluarkan darah Mulanya dia terkejut akhirnya dia tertawa Sekarang dikenali Nona di depannya justrulah si adik Giyok Peng Yang ia buat pikiran siang dan malam Lupa dia Pada bajunya yang robek dan kulitnya yang terluka itu Dia kata sambil tertawa Oh, adikku Kenapa baru saja bertemu denganku kau menyerang secara begini telengas Habis menyerang itu, Giyok Peng menatap Ia tidak lihat hau yang di tangannya pria itu Ia melihat ke kiri dan kanan Tak juga ada putranya itu Tiba-tiba ia menjadi sangat berkhawatir Hingga ia lantas menangis Mana hau yang teriaknya Lekas kembalikan anakku mendengar disebutnya nama anak itu Hangkun bingung bukan main Dia kaget dan malu tanpa merasa tubuhnya menggigil Peluhnya membasahi tubuhnya Dia berdiri dalam saja Matanya mendelong terhadap si Nona Memang selagi pikirannya kacau itu Tak dapat berbicara Pertian liong tidak turut berbicara Tetapi ia sudah lantas memencar Semua pengikutnya akan mencari hau yang di sekitar tempat itu Ia menyangka Hangkun menyembunyikan keponakannya itu Giyok Peng berhenti menangis Ia insyaf bahwa itulah bukan waktunya Ia menghadapi pula si anak muda Hangkun bentaknya Kalau kau tidak kembalikan hau yang kepadaku Akan aku adu jiwaku denganmu Meski begitu ia maju lebih jauh untuk menikam Kali ini dengan jurus pedang anak panah menyerang sasarannya Hangkun berkelit pula Tak berani ia menangis atau balas menyerang Aku tengah mencari hau yang sahutnya kemudian Sudah satu malam dan setengah harian aku mencarinya Giyok Peng mengawasi Ia mendapat kenyataan anak muda itu mirip orang linglung hingga timbul kekhawatirannya Jangan-jangan di tengah jalan pemuda telah membinasakan putranya Ia bingung dan berkhawatir sekali Kakak kata ia kepada Tian Leong Jangan-jangan hau yang sudah mendapat kecelakaannya di tangan manusia busuk ini Mari kita bereskan dia kembali Si nona menyerang dalam khawatir dan bingung Tangannya bergemetar Hangkun berkelit lagi Kali ini ikat kepalanya kena ditebas ujung pedang Hingga rambutnya terlepas dan awut-awutan Masih ia tidak berani melakukan perlawanan Dia merangkap kedua tangannya memberi hormat seraya berkata Adik Peng, jangan berduka Hau yang tidak kurang suatu apa Dia cuma, dia cuma, ketika itu semua pengikut sudah kembali Laporannya ialah kosong Tian Leong bingung juga dari bingung ia menjadi gusar Maka ia menghunus pedangnya menuding anak muda itu Hangkun, dimanakah kau sembunyikan Hau yang tanyanya bengis Jangan kau tidak memberikan keteranganmu Jangan harap kau bisa berlalu dari sini dengan masih hidup Kata-kata itu diikuti dengan satu loncatan untuk datang dekat pada si anak muda Untuk mengancam hendak menyerang Empat orang pengikut turut bergerak juga Mereka maju mengurung Cuma, cuma apa tanya Gio Peng Kau mau katakan atau tidak buka Hangkun pucat Lalu menjadi merah Ia berkuatir dan menyesal Dia mulai mendengkol Dia merasa orang memaksanya Hal itu membuatnya tidak puas Menyesal adik, aku lalai Katanya kemudian Lantas lalai Selagi berada di atas loteng rumah makan di Tian Kitin Aku telah membuat Hau yang lenyap Berkata begitu Si anak muda lantas menangis mengerung-gerung dan memukul juga dadanya Aku menyesal Adik katanya pelan Aku telah membuat anakmu itu hilang Memang gak Hangkun harus mati Nah, kau bunuh pektian liong heran Benarkah katamu ini? Tanyanya Ia mau cari keponakannya bukan buat membunuh orang Kakak, jangan percaya dia teriak Gio Peng Jangan kita percaya ocahannya lagi-lagi si nona menyerang Hangkun tidak berkelit atau menangkis Dia berdiri tegak Dia cuma mengawasi si nona dan selanjutnya berkata Aku puas mati di tangannya orang yang aku cintai Tian liong menangkis pedang adiknya Tenang, adik ia kata Kalau dia dibunuh mati Mana mungkin kita mencari Hau yang terus ia menoleh kepada Hangkun untuk menanya Kalau kau benar mencintai adikku Lekas bilang Hau yang terjatuh ke dalam tangan siapa Lekas Hangkun mengangkat kepalanya Dia berpikir keras Sekian lama ada membungkam Kemudian baru dia berkata Kedalam tangannya si nona berbaju hitam Apakah kau bilang Gio Peng tegaskan Seorang wanita muda berpakaian baju hitam Sahut Hangkun pelan Siapa wanita itu Tian liong tanya menegaskan Apakah kau kenal dia? Habis merampasian Dia lari kemana selagi kakaknya menanya itu Gio Peng menatap si anak muda Ia mendapat kenyataan orang seperti sadar dan tidak Ambil air ia memerintahkan orang Maka di lain saat ia telah membanjur pemuda Yang bicaranya selalu tak tegas dan sikapnya seperti orang linglung Basahlah pakaiannya Hangkun karena banjuran dia Tetapi justru karena disiram itu dia sadar seketika Dia terus menatap Si nona, habis menarik napas panjang Dia pun lantas berkata Adik, lantaran aku terlalu mencintaimu Hingga aku putus asa dan menderita Karenanya, dua kali sudah aku melakukan perbuatan-perbuatannya yang memalukan itu Hingga aku membuat kau turut bercapek lelah dan bersusah hati Karenanya, kalau sampai terjadi sesuatu atas diri haoyan Kau harus mengganti jiwa Hangkun Tian Liong turut bicara Lekas kau jelaskan bagaimana caranya kau membuat haoyan hilang Hangkun mengusap mukanya yang masih basah Aku membuat haoyan hilang di dalam rumah makan di Tian Kitin Sahutnya Aku membujuki haoyan makan Aku sendiri minum arak buat melegakan hati yang pepat dan kacau Ia berhenti akan mengawasi si nona baru ia melanjuti Tengah aku minum itu Jungos datang membawakan makanan Katanya itulah makanan yang disuruh si nona baju hitam munduku Bertepatan dengan itu, haoyan hilang Waktu aku menoleh nona itu juga sudah tidak ada Aku lantas pergi keluar akan mencari Dan satu malam suntuk aku mencarinya secara siang-siang Demikian aku mencari terus sampai sekarang aku berada di sini Tengah mencari terlebih jauh Tidak ku sangka di sini aku bertemu dengan kalian Nona berbaju hitam itu berusia berapa kira-kira Dan dia membekal senjata apa Giyok Peng tanya Hangkun berpikir sebelumnya dia menjawab Kira-kira 24 atau 25 tahun sahutnya sejenak kemudian Dia membawa senjata atau tidak itulah aku tidak perhatikan Giyok Peng dan Tian Leong saling mengawasi Mereka pun tunduk untuk berpikir guna menduga-duga Siapakah nona berbaju hitam itu? Dia golongan mana? Kenapa dia merampas haoyan? Mendadak Giyok Peng bagaikan terasadar Ia mengangkat kepalanya dengan cepat dan mengawasi si anak muda dengan tajam Hangkun katanya keras Kau mengarang cerita Apakah kau sangka dengan demikian dapat kau mengelawari aku? Sebenarnya kau perbuat apakah atas diri haoyan? Bilang secara terus terang Ingat, akan aku bikin darahmu munkrat Masih si nona mengawasi dengan tajam Matanya berkilauan karena air matanya mulai mengembang pula Ia pun mengancam dengan pedangnya Hangkun menarik nafas panjang Ia tunduk Karena asmara Hangkun sudah roboh sahutnya perlahan Karena itu di mata kau adik Dia menjadi seorang yang tak tahu malu Apa yang aku bisa bilang lagi? Tapi buat melakukan pemeriksaan bagaimana kalau kita pergi bersama ke Tian Ki Ingat Hangkun menegur Tian Leong Kau bisa mengungguli diri cerdas Kenapa sekarang karena seorang wanita kau menjadi begini roboh tak berdaya? Ya, kenapakah? Hangkun berdiam, terus ia tunduk, mukanya merah Adik, tanya Tian Leong pada saudaranya Kau banyak mengembara, ingatkah kau di dalam dunia Kang Ou? Wanita siapakah yang gemar mengenakan pakaian hitam? Mereka yang gemar pakaian hitam banyak jumlahnya Sahut si adik Jadi untuk mengenalinya lebih pentingan dia kata kita tahu senjata yang dipakainya Tian Leong berpikir Apakah dia bukannya Teng Hiang tanyanya? Cuma Teng Hiang yang kenal Hao Yan, tak mungkin berkata Gio Peng Mustahil Hongkun tak kenal dia Karena terkaan buntu, rombongan ini jadi saling berdiam di tengah jalan itu Tak dapat mereka menerkah siapa perampas atau penculiknya Hao Yan itu Ketika itu sudah mendekati maghrib, burung-burung mulai pulang ke sarangnya Beberapa orang Tian Leong menjadi tidak sabaran Maka yang satu kata pada majikan mudanya itu Cuan muda, kita berdiri dam saja di sini buat apakah? Buat apa kita membiarkan saja orang sigak yang setengah gila itu? Lebih baik kita bereskan dahulu dia Kemudian baru kita pergi mencari Cuan kecil Hao Yan Sekarang ini langit sudah mulai gelap Tian Leong mengawasi orang itu Ia melihat langit Adik katanya kemudian pada saudaranya Baik kita kembali dahulu ke Hao Bwe atau terus ke Tian Kitin Gio Peng berpaling Ia berpikir Kemudian dia menuding dengan pedangnya kepada Hao Kun Seraya berkata Bengis, sebelum Hao Yan dapat kutemukan Jangan kau lari dari kami walaupun sejauh setengah tindak Kemudian ia berpaling kepada kakaknya untuk meneruskan Kakak, aku pikir kita pergi dahulu ke Tian Kitin Akan meminta keterangannya Jongos Rumah Makan di sana Mendengar itu, Hao Kun turut bicara Pikiranku sudah kacau sekali, berkata ia Tetapi buat pergi ke Tian Kitin, itulah paling baik Di sana adik bersama kakakmu Kau minta keterangannya Jongos Hotel Mungkin dia dapat memberi keterangan penting Di sana pun kau akan dapat bukti bahwa aku tidak bicara dusta Nah, marilah lantas pemuda ini mendahului bertindak pergi Dia terus lari Giyok Peng terkejut Ia mengira orang mau kabur Lantas ia berlompat mengejar sampai ia menggunakan lari ringan tubuh tangga mega Selekasnya ia menyandak Ia sambar leher baju anak muda sambil berkata keras Kau hendak menggunakan akal bulus ya Apakah dengan begini kau dapat lolos dari akutian liong sekalian pun dapat menyusul Lantas dua orang ditugaskan meniringi pemuda yang nampaknya sudah habis daya itu Mereka berjalan terus Pada jam 2 lewat Mereka sudah duduk bersantap di rumah makan yang ditunjukkan Hang Kun Di mana Hang Kun kehilangan haoyan Menurut keterangan si Jongos itu Senjatanya si Nona yang dia layani berupa semacam ruyung mengkilat seperti berbahan beling Pakaian dia dan potongannya Nona itu Cocok dengan lukisannya Hang Kun Giyok Peng berpikir keras akan ketahui senjata itu senjata apa Ia menerkap pada San Ho Pang Masih lama ia mengasah otaknya Lantas ia menduga padatan Hong dari Hak Keng Tu Pulau Ikan Lo dan Hitam Kalau benar dia, haoyan tidak dalam bahaya jiwa Pikir ibu yang muda itu Hanya aneh Apa perlunya tanhang merampasan aku itu dari tangannya Hang Kun Oh, bukankah ini pun soal asmara? Kalau benar, di jurusan itu Penghidupanku masih ada kesulitannya Nona ini tidak mau memberitahukan Hang Kun tentang Nona yang ia terka itu Ia khawatir si anak muda juga terasangkut soal asmara Buat ia ialah, selama ia belum menemukan haoyan Hang Kun ini tak akan dibiarkan bebas Malam itu Giyok Peng semua bermalam di rumah makan merangkap hotel itu Besoknya pagi habis bersantap mereka berangkat Hang Kun dipaksa turut bersama Maka bersama-sama juga mereka pergi mencari haoyan ke segala tempat atau arah Sementara itu tanhang seperti yang telah dipikirnya sudah membawa haoyan langsung ke Kiyo Kiyong San Karena ada bersama bocah, ia tidak dapat berjalan cepat, bahkan terpaksa diperlahankan Begitulah di KP Mereka dapat dilihat rombongannya Xiao Hou Paman itu sudah lantas mengenali keponakannya Tapi tanhang liai, dia melihat gerak-gerik orang Sebelum sempat Xiao Hou menegurnya Atau menegur haoyan, ia mendahului kabur Xiao Hou penasaran, ia menyusul Selang 20 Li, ia telah bermandikan peluh dan nafasnya tersengal-sengal, sedangkan 8 pengikutnya ketinggalan jauh di belakang. Hebat ilmu ringan tubuh wanita ini pikir pemuda sipe ini yang memaksakan diri mengejar terus. Dari Kei Pei, Xiao Hou menyusul terus sampai di Sintan Po. Di sini Tan Hang memasuki sebuah rumah makan. Xiao Hou menyusul ke rumah makan itu, sesudah di tengah jalan ia meninggalkan tanda untuk orang-orangnya. Rumah makan itu tidak besar, tetamunya cuma beberapa orang. Hao Yan lagi dibujuki Tan Hang untuk bersantap. Dengan lantas bocah itu melihat pamannya, lantas juga ia memanggil taman. Paman Hao Yan menyambut seng taman yang terus menghampiri bahkan dia mengulur tangannya guna memegang kekonakan itu. Tan Hang menghadang. Ia menolak orang hingga terpelanting. Siapakah kau tegurnya? Kenapa kau hendak merampas anak orang alis Xiao Hou terbangun? Bagus benar ya ia balik menegur. Bagaimana dan berani mengakui anak orang sebagai anakmu? Apakah seorang nona tak tahu malu? Muka Tan Hang menjadi merah. Dia memang keliru omong, tapi dia pun tidak senang. Kau jangan usil bentaknya. Hektometer Xiao Hou mengasih suara dinginnya. Suaranya pun keras. Aku tak dapat usil. Kau tahu siapakah aku? Akulah Pek Xiao Hou, pamannya anak ini. Dialah Hao Yan keponakanku yang lagi cari. Aku justru mau membekuk penculiknya Tan Hang tidak mau mengalah. Dia pun tertawa dingin. Penculik itu adalah kau bukannya aku teriaknya. Kau memalsukan diri sebagai paman. Dapatkah kau mengelabui nonamu tepat itu waktu kedelapan orangnya Hong tiba? Mereka lantas mengurung. Xiao Hou mengambil keputusan. Dia maju dekat. Budak, tak sudi tuanmu mengadu lidah denganmu katanya keras. Terus dia bertindak. Dengan tangan kanan, dia menyempok muka si nona, dengan tangan kiri dia menyambar keponakannya. Tapi dia tidak berhasil. Di dalam sekejap dia kehilangan si nona dan si anak. Luar biasa cepat Tan Hang berkelit, sambil menyambar Hao Yan. Dia pindah ke meja yang lain. Tak sedih dia berkelahi. Dia tahu sekarang Pek Xiao Hou ialah saudaranya Pek Giyok Peng. Hanya dia tak ingin menyerahkan keponakan itu kepada lain orang kecuali kepada Tio Yit Hiong. Maka ia memutar rotak memikirkan jalan untuk dapat menyingkirkan diri. Eh, orang tak tahu malu kata dia pula. Dengan mengandalkan jumlah yang banyak kau hendak memperhina seorang perempuan. Tak takutkah orang nanti tertawakanmu berkata begitu dia maju menerobos. Tapi dua orang Lek Tio Kuo menghadang. Dia batal. Hai, budak bau seru si Au Hou, jika kau tidak serahkan Hao Yan keponakanku itu, jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini para senyatan Hang Merah. Dia gusar sekali. Hektometaria kasih dengar suara dingin. Karena aku memandang adikmu, Nona Pek Giyok Peng, suka aku mengalah. Tapi kau mendesak aku. Apakah kepandaianmu hingga kau berani menghadang nonamu ini kau coba saja tiat si Chiang dari Lek Tio Kuo kata si Au Hou singkat. Tiat si Chiang yaitu pukulan tangan pasir besi. Habis berkata dia maju pula niat menyerang. Justru itu dari pojok kamar terdengar satu suara nyaring. Kalian dari Lek Tio Kuo, kalian pernah apakah dengan Nona Pek Giyok Peng menyusul itu orangnya berlompat maju menghalang di antara si anak muda dan si pemudi. Dia bertubuh besar, alisnya tebal, matanya gace. Di punggungnya dia menggendol sebatang golok. Menghadapi muda mudi itu dia memberi hormat. Tan Hang mengawasi orang itu, ia berkemak kemik tetapi tidak mengatakan sesuatu. Tidaklah demikian dengan Siang Hou. Aku yang rendah adalah Pek Siang Hou dari Lek Tio Kuo, dia berkenalan. Mohon tanya Tuan adakahkahkah sahabat kaum Keng Hou dari adikku Giyok Peng itu orang bertubuh besar itu nampak terkejut. Aku yang rendah ialah Wie Ho Ai Giyok dia memperkenalkan diri. Aku sekarang singgah di sini sebab aku ini mewakilkan adik seperguruan ku Tio Yit Hiong menantikan tibanya Nona Pek Giyok Peng, supaya kita berangkat bersama-sama ke Tio Kiong San Cuon. Apakah adikmu itu turut tiba di sini? Siang Hou tidak lantas menjawab pertanyaan orang itu. Ia hanya menunjuk haoyan di tangannya Tan Hang sambil berkata, anak ini adalah anaknya adik seperguruanmu itu, dia dibawa lari oleh budak ini. Kakak Wie, maukah kau bekerja sama denganku merampas pulang anak ini? Ho Ai Giyok memperlihatkan tampang heran. Ia mengawasi Tan Hang dan Hau Yan dan Xiao Hou juga otaknya bekerja. Apa yang aku lihat tunangannya Tio Sute ialah Nona Chiyo dan mereka belum lagi menikah. Kenapa anak ini bolehnya anak Sute? Dan kenapa anak ini didapatnya dari Nona Pek Giyok Peng? Kalau tidak demikian kenapa Pek Xiao Hou mengaku dirinya sebagai paman dari anak itu? Lagi-lagi ia mengawasi ketiga orang itu bergantian. Tan Hang tertawa dingin. Kata dia berani, di dalam dunia Kang Hou kalau ada manusia-manusia yang tak menghendaki. Lagi mukanya itulah kalian berdua. Yang satu mengaku diri sebagai kakak seperguruannya Tio Yit Hiong dan yang lain sebagai pemannya Hau Yan. Tak lain tak bukan kalian cuma memikir menculik anak ini. Kepandaian semacam ini mana dapat dipakai menipu Nona Mu ini Ho Ai Giyok jujur dan keras hati, tak dapat dia perhina secara demikian. Lantas saja ia menunjukkan kegusorannya. Budak hina, jangan sembelarangan ngoceh bentaknya. Tan Hang tertawa dingin. Apa yang Nona Mu bilang ada buktinya katanya berani. Kau tidak dapat menipu ku lantas kau buka suara keras-keras. Apakah dengan begitu kau hendak memikin kaget dan takut Nona Mu ini Ho Ai Giyok makin gusar. Budak berlidah tajam teriaknya. Apakah kau hendak mencari usahamu sendiri menuruti hawa amarahnya Ho Ai Giyok berlompat maju sambil melancarkan sebelah tangannya yang terbuka menyampok tangannya si Nona. Tan Hang mundur setengah tindak dengan begitu amanlah pipinya. Ia tidak gusar hanya tertawa dan kata, Lihat, lihat. Seng Rasit telah memperlihatkan ekornya Ho Ai Giyok menahan tubuhnya sebab ia melihat orang berkelit itu, ia heran. Tan Hang melirik, dia tertawa dan kata, Barusan kau menyerang aku dengan satu jurus dari Lohan Chiang Hoat dari Siawem Pei. Kau pula menggendol golok pada punggungmu. Toh kau menyebut dirimu sebagai kakak seperguruan dari Tio Yit Hiong. Tio Totiang dari Pei Niamana dapat mengajari murid dengan ilmu silat semacam yang dimilikimu ini. Maka juga aku kata ekormu tampak. Benar atau tidak Ho Ai Giyok melengak, memang ilmu silatnya ilmu silat Siawem Pei. Gurunya ialah Tiat Pitin Pat Hang Bengkau dan kakek gurunya adalah Siawin, adik seperguruan dari Siawem Pei itu. Memang ilmu silatnya beda daripada ilmu silatnya Tek Chiyo Xiong Jin. Kalau ia dan Yit Hiong menjadi saudara seperguruan satu dengan lain, itu ada sebab lainnya. Tentu saja hubungan itu tak dapat dan tak perlu ia beritahukan Tan Hang. Karenanya ia cuma bisa mendongkol sekali. Siawem mengawasi orang Siawem itu. Dia pun heran mengetahui orang adalah kakak seperguruannya Yit Hiong. Tapi dia mempunyai urusannya sendiri, tak dapat dia usil urusan lain orang. Maka selagi Ho Ai Giyok berdiam saja, dia menuding Tan Hang sambil kata bengis, budak bau, lidahmu tajam. Tapi aku tak peduli itu. Lekas kau serahkan haoyan padaku. Kalau tidak, Tan Hang tertawa geli. Kau juga orang Kang O, katanya, sekarang aku minta kau tenangkan dirimu. Kau tahu, bukankah banyak orang berbahaya dalam dunia Kang O? Kau menyebut diri sebagai pamannya haoyan, lantas aku dengan mudah saja harus menyerahkan darah dagingnya Tiong Yit Hiong kepadamu. Nonamu tak setelah kau, mengerti? Siawem mengawasi. Hingga dia berdiam bersama Ho Ai Giyok. Karena mereka berdiam itu, yang lain-lain berdiam juga. Dengan demikian sejenak itu sunyilah ruang rumah makan itu yang barusan ramai berisik. Walaupun demikian, nona Tan telah terkurung. Sampai sebegitu jauh, haoyan tidak berdiam saja sebagaimana biasanya. Dia mencoba meronta dari pelukannya Tan Hang. Nama. Mama katanya berulang-ulang. Haoyan anak baik berkata Tan Hang membujuki, anak baik dengar aku. Mari kita pergi bersama kepada ibumu. Kau mau bukan berkata begitu si nona memikir buat berlompat melawan para pengurung, tetapi baru ia bergerak, kedelapan orang Lek Tio Polantes maju merangsak. Kembali ia membatalkan niatnya. Bukannya ia takut, ia hanya khawatir haoyan nanti terluka atau lolos. Dengan hati panas, Tan Hang mengawasi sekalian penghadang itu. Ia memegang haoyan di tangan kiri dan menyediakan sanhopang di tangan kanan. Lantas ia mengancam. Di antara kalian semua, siapa berani merintangi nonamu, jangan menyesal. Asal kamu bergerak pula, jangan salahkan nonamu tak mengenal kasihan. Awas dapatkah kamu bertanggung jawab kalau haoyan sampai terluka setelah berdiam sekian lama itu? Ho'ai Giyok dapat menenangi diri. Ia memang telah banyak pengalamannya walaupun ia masih muda. Ia insaf sungguh berbahaya kalau kedua pihak berlaku keras sama keras. Lantas ia maju satu. Tidak akan memberi hormat kepada Tan Hang sambil berkata, Nona sabar, kita dapat bicara dengan baik-baik Tan Hang mengawasi anak muda itu. Ia tak membiarkan orang bicara. Kata ia, Kamulah yang tidak pakai aturan. Kenapa kamu hendak merampas anak orang Nona? Berkata pula Ho'ai Giyok, kalau benar kau mempunyai hubungan persahabatan dengan Tio Sute, adik seperguruanku itu, maka ingin aku minta kau dengan memandang dia untuk berbicara dengan jelas tentang duduknya urusan ini. Maukah tahu? Andia kata Nona berselisih dengan adik seperguruanku itu, baiklah urusan diselesaikan dengan dia sendiri, janganlah Nona hubungan itu dengan anaknya ini. Bukankah anak ini masih belum tahu apa-apa? Anak muda itu bicara beralasan, tidak ada jalan buat Tan Hang bersikap keras lebih jauh, tetapi mana dapat ia membuka rahasia hatinya kepada lain orang? Mana ada muka buat ia berkatai bahwa ia mencintai Tio. Maka terpaksa, ia mesti terus bersikap keras. Maka berkatalah ia, inilah mestikaku. Dapatkah kalian merawat mestikaku ini?